Yo what's up guys, gimana kabar? Sehat-sehat kan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya ya Amin Kali ini, Mimin mau ceritain film Dinosaurus lagi Jangan bosan-bosan ya guys sama film Dinosaurus Kalau gitu, Mimin gak mau berlama-lama di awal Langsung aja kita let's go ke filmnya Film diawali dengan menampilkan dua buah telur yang menetas di sebuah laboratorium Pagi itu, keluarga Zack sedang bersiap untuk pergi ke bandara Mengantarkan Zack dan Gray yang akan bertamasya ke Isla Nublar Tempat dimana Claire bibik mereka bekerja Rencananya, liburan ini adalah liburan keluarga antara bibik dan keponakan yang sudah lama tak bertemu Zack dan Gray kemudian melanjutkan perjalanan mereka dari Costa Rica Menuju pulau Isla Nublar menggunakan sebuah kapal yang dipenuhi oleh banyak pengunjung Sesampainya di sana, ternyata Claire tidak menjemput mereka Melainkan digantikan oleh asisten pribadinya yang bernama Zara Zack dan Gray merasa kecewa Tapi pemandangan menakjubkan Jurassic World sedikit mengobati rasa kekecewaan mereka Jurassic World merupakan Jurassic Park di masa itu Semua fasilitas berbau teknologi begitu memanjakan mata Serta memudahkan para pengunjung Zack dan Gray menaiki sebuah kereta listrik memasuki gerbang Jurassic World Gray begitu bersemangat saat menuju kamar hotel Dan ingin segera menjelajahi seluruh pulau Claire yang merupakan manajer di Jurassic World Saat itu sedang meyakinkan para investor Terkait dinosaurus baru yang akan segera dikenalkan kepada dunia Claire kemudian mengenalkan Indominus Rex Dinosaurus hasil rekayasa genetik pertama Buatan Henry Wu Yang merupakan ilmuwan Jurassic World Henry menjelaskan jika Indominus Rex Dirancang sedemikian rupa Sehingga lebih mengerikan daripada T-Rex Claire menambahkan jika setiap Jurassic World menambahkan aset baru Maka jumlah pengunjung akan meningkat pesat Gray dan Zack kini mulai menuju gedung pusat inovasi ditemani oleh Zara Tempat tersebut dipenuhi pengunjung yang ingin mengetahui informasi lebih dalam tentang dinosaurus Tak lama kemudian Claire memanggil Gray yang sedang asik di depan sebuah layar sentuh penuh informasi tentang DNA Claire menghampiri dan mengobrol dengan keponakannya Setelah memberikan sesuatu Ia mengatakan jika mereka akan dijaga oleh Zara asisten terbaiknya Ia meminta maaf tidak bisa menemani mereka hari itu karena ia masih sibuk sampai malam nanti Zack dan Gray begitu kecewa mendengar hal tersebut Scene pun berpindah dimana saat ini Claire berada di ruang kendali dan mengecek kondisi terkini Jurassic World kepada Lowry dan Vivian Mata Claire kemudian tertuju ke arah lembah barat pada layar monitor yang berada di hadapannya Vivian mengatakan jika ada insiden tapi sudah ditangani oleh petugas Claire menjadi sedikit emosi karena kejadian tersebut sudah terulang dua kali selama satu bulan terakhir ini Claire pun keluar dari ruangan tersebut dan langsung menuju ke helipad Tak lama kemudian Mas Rani membawa Claire untuk melihat Indominus Rex menggunakan helikopter miliknya Mas Rani merupakan orang yang dipercayai John Hammond untuk menjelaskan Jurassic World sesuai impiannya Mereka pun sampai ke kandang Indominus Rex yang pada saat itu masih dalam tahap pembangunan Menurut Claire mereka akan membuka tempat tersebut pada bulan Mei mendatang Tapi insinyur kandangnya bersikeras untuk membuat temboknya lebih tinggi setelah melihat hewan tersebut Claire dan Mas Rani lalu masuk ke ruang kontrol di kandang tersebut untuk melihat penampakan sang Indominus Rex Claire mengatakan jika Indominus Rex lebih besar dari dugaan mereka hingga mengancam keselamatan petugas penjaga kandang itu Claire memeriksa posisi Indominus Rex menggunakan alat di ruangan tersebut Sementara itu Mas Rani melihat kondisi kandang yang sempat diserang oleh Indominus Rex Beberapa saat kemudian mereka pun melihat Indominus Rex yang ternyata berwarna putih di balik pepohonan Menurut Claire Indominus Rex bisa merasakan radiasi panas seperti ular Mas Rani kemudian menanyakan dinosaurus satunya lagi Claire mengatakan jika ia sudah memakan saudaranya Mas Rani kemudian menanyakan tentang keamanan kandangnya Ia meminta Claire untuk membawa Owen Grady untuk memeriksa kandang tersebut Mereka berdua tidak menyadari jika sang Indominus Rex sudah mengawasi gerak gerik mereka Siang itu di kandang raptor Owen mencoba berkomunikasi dengan keempat raptornya Yaitu bernama Blue, Charlie, Delta, dan Echo Sebelum mereka diberi makan, keempat raptor tersebut sedari kecil sudah hidup bersama dengan Owen Dan kini mereka sudah bisa mengerti dan mematuhi perkataan Owen Melihat hal tersebut, kawan-kawan Owen merasa menjadi senang Tak lama kemudian, Hoskins atasan mereka yang ingin menjadikan para raptor sebagai senjata masa depan Menghampiri Owen dan mengutarakan rencananya Owen mengabaikannya kemudian mengecek kandang raptor di bagian bawah Tiba-tiba suatu insiden yang tak terduga terjadi Seorang petugas terjatuh karena berusaha menangkap si ekor babi yang kabur dari kandang raptor Tanpa berpikir panjang, Owen lalu masuk ke dalam untuk menyelamatkan petugas itu Barry lalu menyusulnya ke bawah dan bersiap untuk menutup gerbangnya Owen mencoba berkomunikasi dengan keempat raptornya agar tidak menyerang dirinya Dan meminta Barry untuk segera menutup gerbangnya Alhasil, akhirnya Owen berhasil lolos di detik-detik terakhir Hoskins yang menyaksikan aksi penyelamatan Owen lalu pergi berlalu tanpa berkata-kata Di sisi lain, Gray dan Zack kini berada di sebuah kandang anak kandinosaurus Tempat itu dipenuhi oleh anak-anak Saat Gray masih asik memotret, Zack melihat Zara sibuk dengan teleponnya Ia lalu mengajak Gray untuk pergi berpetualang tanpa Zara Mereka pun berlari menuju kandang T-Rex Beberapa saat kemudian, ibu mereka menelpon Zack dan menanyakan kabar mereka Setelah Karen mengetahui jika anak-anak mereka tidak ditemani Claire Ia langsung menelpon Claire yang pada saat itu sedang menuju ke tempat Owen Karen mengungkapkan kekecewaannya pada Claire yang tidak bersenang-senang bersama keponakan-keponakannya Claire meminta maaf karena hari ini ia begitu sibuk Tapi ia berjanji jika besok ia akan menemani keponakannya Sesampainya di tempat Owen, Claire meminta Owen untuk ikut bersamanya dan memeriksa kandang indominus Rex Mas Rani meminta bantuan Owen untuk mengevaluasi kelemahan kandang tersebut Di sisi lain, Zack dan Gray kini sudah berada di kolam Mosasaurus Semua tampak terjengang saat melihat Mosasaurus melahap umpan yang diberikan Keseluruhan mereka berlanjut ketika melihat Mosasaurus dari dalam kolam Zack dan Gray begitu senang menyaksikan pertunjukan tersebut Zack kemudian mengajak Gray untuk melihat dinosaurus keren lainnya Di sisi lain, Owen dan Claire kini sudah sampai di kandang indominus Rex Seperti biasa, Claire memeriksa posisi indominus Rex dari alat yang ada di ruangan itu Sambil melihat-lihat, Owen menanyakan indominus Rex dirancang dari DNA apa saja Claire hanya memberitahu jika genom dasarnya adalah T-Rex Sementara sisanya adalah rahasia Karena tidak melihat tanda-tanda keberadaan indominus Rex Claire kemudian memerintahkan petugas untuk menurunkan makanan untuk memancing indominus Rex keluar Owen kemudian menanyakan apakah hewan tersebut menghabiskan seluruh hidupnya di kandang itu Dan bagaimana ia hidup selama ini Claire pun kemudian menjelaskan hal tersebut kepada Owen Claire begitu heran setelah mengetahui jika alat pemindai panas tidak dapat melacak keberadaan indominus Rex Hal itu diperparah dengan pertanyaan Owen mengenai cakaran yang terdapat di dinding kandang yang sebelumnya tidak ada Seketika itu, Claire menjadi panik dan menyangka jika hewan tersebut telah kabur Ia langsung meninggalkan kandang untuk melacaknya dari ruang kendali Claire lalu menelpon keamanan dan memerintahkan agar pasukan keamanan bersiap siaga Karena ada dinosaurus yang lepas dari kandang Setelah itu, Claire kemudian menelpon Lowry untuk menanyakan koordinat indominus Rex Di sisi lain, Owen bersama dua orang petugas yang berjaga di kandang indominus Rex Mengecek cakaran yang berada tepat di sebelah pintu keluar kandang itu Mereka masuk ke kandang dengan santai karena menyangka hewan tersebut telah kabur Lowry kemudian mengabari Claire jika indominus Rex masih berada di kandangnya Vivian lalu mengatakan jika Owen dan petugas berada di dalam kandang tersebut Seketika itu, Claire memerintahkan Vivian untuk mengevakuasi mereka Karena suara peringatan terputus-putus, Owen dan petugas sedikit terlambat menyelamatkan diri Owen bersama seorang petugas berlari menuju pintu ruang kendali di kandang itu Sementara seorang petugas lainnya yang sudah melihat bergerakan indominus Rex Membuka gerbang utama kandang itu Tak berselang lama, Owen bersama seorang petugas tadi lalu dihadang oleh indominus Rex Dan naas, petugas itu tak selamat Mas Rani yang melihat dari ruang kendali memerintahkan Lowry untuk segera menutup gerbang tersebut Owen kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan berbalik arah menuju gerbang yang hampir tertutup Claire yang masih menelepon Lowry di perjalanan merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi di kandang itu Akhirnya, Owen berhasil lolos dari kejaran sang predator Tapi sayangnya, indominus Rex berhasil menjebol gerbang yang belum tertutup sempurna Owen kemudian bersembunyi di bawah mobil memperhatikan pergerakan kaki hewan tersebut Di sisi lain, petugas lainnya bersembunyi di depan mobil yang berseberangan dengan Owen Karena penjumpuan indominus Rex yang begitu tajam, akhirnya tak lama kemudian petugas tadi pun menjadi korban selanjutnya Sontak, seketika itu Owen langsung melumuri tubuhnya dengan bensin Agar indominus Rex tidak bisa melacak keberadaannya Hingga akhirnya, indominus Rex pun kini mulai berkeliaran Sesampanya Claire di ruang kendali, orang-orang menatapnya dengan tatapan yang penuh kesedihan dan kekhawatiran Claire mencoba menenangkan mereka dan mengatakan jika implan yang tertanam di tubuhnya Akan menyuturum dirinya jika ia mendekati pagar pembatas Vivian kemudian menginformasikan untuk menyalakan peringatan darurat Tapi seketika itu, Mas Rani memerintahkan Vivian untuk menutup telepon tersebut Karena menurut Mas Rani, mereka harus bisa menangkap indominus Rex secara demdiam Agar tidak menjatuhkan citra Jurassic World Claire menambahkan jika wahana terdekat berjarak 4 mil dari kandang indominus Rex Sehingga, ia sangat yakin jika pasukan mereka mampu mengatasi hal tersebut Pasukan yang dipimpin oleh Hamada pun bersiap dengan membawa beberapa senjata untuk melempukan indominus Rex Di sisi lain, Barry yang sedang mengusap-ngusap para raptor kemudian didetangi oleh Hoskins Ia kemudian menceritakan jika ia pun memiliki ikatan serupa dengan serigara peliharaannya yang ia rawat sejak kecil Di sisi lain-sela obrolannya dengan Hoskins Barry kemudian mendapat informasi jika indominus Rex kabur dari kandangnya Mendengar hal tersebut, membuat Hoskins melihat peluang untuk mencapai tujuannya Di sisi lain, Zack dan Gray kini sudah menaiki kereta untuk menuju wahana selanjutnya yang terletak di lembah barat Selama perjalanan, Gray menangis dan mengatakan jika kedua orang tua mereka akan segera bercerai Zack mencoba menenangkan adiknya, tapi ia tetap saja menangis Sehingga akhirnya, pandangan Gray teralikan karena melihat dua buah mobil keamanan yang melaju kenjang dari kejauhan Di sisi lain, terlihat Owen yang tiba-tiba masuk ke ruang kendali Menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di kandang indominus Rex Claire kemudian mengatakan jika kemungkinan telah terjadi kerusakan teknis di kandang itu Owen lalu mengatakan jika hewan tersebut memang sengaja menandai tembok sebagai pengalihan Dan membuat orang menyangka jika ia telah kabur Claire dan Owen pun berseteru hingga Vivian menginformasikan jika pasukan Hamada sudah mendekati target Semua mata lalu tertuju pada layar monitor menyaksikan apa yang sedang terjadi di lapangan Owen yang melihat pasukan tidak dilengkapi dengan senjata mematikan Lalu mengusulkan untuk menghentikan misi tersebut Mas Rani mengatakan jika hewan tersebut adalah aset berharga yang tak bisa mereka bunuh begitu saja Owen kemudian mengatakan jika mereka pasti akan mati Dan meminta Mas Rani untuk segera menghentikan misinya saat itu juga Tapi Claire menolaknya Di lapangan pasukan mulai menyisir lokasi berdasarkan implan pelacak yang tertanam di hewan itu Tak lama kemudian Hamada menemukan implan yang sudah tergeletak di hadapannya Ia menunggu jika hewan tersebut berada tidak jauh dari mereka Dan ternyata benar saja dugaannya Indominus Rex berada sangat dekat dengan mereka Tapi karena kemampuannya berkamuflase di antara pepohonan Maka tak seorang pun menyadari hal tersebut Hamada yang berada paling dekat seketika itu langsung tewas Sebegitupun dengan anggota lainnya Melihat hal tersebut Owen meminta Claire dan Mas Rani untuk segera mengevakuasi Isla Nublar Dan menyarankan untuk menembak hewan tersebut menggunakan senjata mematikan Claire tidak menyetujui hal itu dan balik memarahi Owen Sebelum meninggalkan tempat itu Owen memberitakan Mas Rani untuk menemui ilmuwan yang membuat hewan tersebut Sementara itu setelah Claire melihat data pengunjung Ia lalu memberitakan untuk menutup semua wahana yang berada di bagian utara Isla Nublar Di sisi lain saat itu Zack dan Gray mulai menaiki sebuah gyrospeer bola kaca raksasa yang dapat dikendalikan oleh penumpangnya Sesaat setelah mereka berangkat petugas di wahana tersebut menerima panggilan yang mengatakan jika wahana tersebut harus segera ditutup Semua pengunjung yang lama mengantri merasa kecewa mendengar hal itu Mas Rani kemudian menemui Henry untuk mengetahui lebih dalam tentang Indominus Rex yang baru saja menewaskan beberapa petugas Henry menyayangkan hal tersebut lalu ia menjelaskan DNA apa saja yang membentuk Indominus Rex Sehingga ia bisa berkamuflase dan bersembunyi dari alat pelacak panas Mas Rani begitu marah dengan makhluk yang telah Henry ciptakan Dan memberitakan Henry untuk segera menghentikan semua aktivitasnya di laboratorium itu Padahal Henry hanya menjalankan tugasnya sesuai permintaan Mas Rani sendiri Di sisi lain Zack dan Gray yang masih mencari-cari dinosaurus di alam terbuka Lalu mengisi waktunya dengan menonton video singkat tentang sistem keamanan gyrospear yang sedang mereka naiki Tak lama kemudian mereka pun takjub melihat sekumpulan dinosaurus pemakan tumbuhan yang bergerak dengan luluasa di sekitar mereka Saat itu mereka mendengar informasi jika wahana yang sedang mereka naiki Akan segera ditutup dan meminta semua penumpang untuk kembali ke hotel Gray begitu sedih mendengar hal tersebut Tapi Zack mengatakan jika mereka masih bisa menikmati wahana Karena Claire sudah memberikan mereka gelang istimewa yang memperbolehkan mereka menikmati wahana apapun di pulau tersebut Zack kemudian menancap gas untuk melanjutkan petualangan mereka ke tempat lainnya Di ruang kendali Claire melihat tayangan video seorang ibu yang sedang memeluk anaknya Sontak seketika itu ia langsung teringat kedua keponakannya yang ia titipkan kepada Zara Ia langsung meminta Zara untuk membawa keponakannya kembali ke hotel Tapi sayangnya Zara mengatakan jika Zack dan Gray kabur sedari tadi dan ia belum bisa menemukan mereka Claire yang panik lalu segera menelpon Zack untuk memintanya kembali ke hotel Tapi sayangnya Zack tidak bisa mendengar dengan jelas karena berada di gyrospear Claire lalu meminta tim keamanan untuk menjemput keponakannya Tapi sayangnya tim keamanan kehabisan personel karena banyaknya tamu yang hilang Claire menjadi marah dan berniat mencarinya sendiri Sesaat sebelum pergi ia melihat Owen di layar monitor yang sedang berseteru dengan seseorang Claire lalu bergegas untuk meminta bantuan Owen Di sisi lain, Zack menemukan sebuah pagar terbuka yang bertuliskan area terlarang Gray mengatakan jika mereka harus segera kembali Tapi Zack malah mengabaikan ajakan Gray dan memasuki area tersebut Setelah bertemu dengan Owen, Claire kemudian mengatakan jika ia membutuhkan bantuan Owen Untuk menemukan keponakannya yang keluar dari lembah Di sisi lain, Zack yang sudah memasuki area terlarang lalu menemukan 4 ekor Ankylosaurus Tapi Gray mengatakan jika mereka tak seharusnya berada di sana Dan sebenarnya ada 5 ekor dinosaurus di sekitar mereka Zack menjadi agak emosi karena tingkat adiknya yang selalu sok pintar Zack lalu mulai menghitung ke 4 Ankylosaurus yang berada di hadapan mereka Gray kemudian menghitung dinosaurus yang kelima dari bayangan kaca gyrospear mereka Setelah menengok ke belakang dan mendengar rawangan Indominus Rex Seketika itu mereka menjadi panik dan berusaha melarikan diri Tapi sayangnya posisi mereka terjebak di antara seekor Ankylosaurus dan Indominus Rex yang sedang berseteru Zack kemudian menjalankan kemudinya Tapi tiba-tiba ekor Ankylosaurus menabrak kaca gyrospear dan membuat mereka terpental Hingga gyrospearnya terbalik Sementara Indominus Rex masih menyerang Ankylosaurus Zack terus berusaha mengoperasikan gyrospear Tapi karena panggilan telepon dari Claire Perhatian Indominus Rex menjadi teralikan kepada mereka Indominus Rex langsung menyerang gyrospear Hingga akhirnya gyrospear tersebut pecah Untungnya mereka berdua bisa lolos menyelamatkan diri terjun ke sungai yang tak jauh dari situ Beberapa saat kemudian Owen dan Claire sampai di lembah Owen kemudian melihat seekor Braciosaurus tergeletak di tanah dipenuhi luka di sekujur tubuhnya Dan ketika melihat jauh ke lembah mereka melihat beberapa dinosaurus tergeletak dengan luka yang sama Menurut Owen Indominus Rex melakukan hal tersebut hanya untuk bersenang-senang Sementara itu Hoskins mulai menjalankan rencananya bersama pasukan Ingen Barry yang meletal itu lalu memberi kabar kepada Owen Sayangnya Owen tidak dapat menerima pesan tersebut Karena sedang berada di lembah Claire dan Owen berhasil menemukan gyrospear yang sudah rusak parah Dan menemukan handphone milik Zack Owen kemudian menunjukkan jejak kaki mereka yang sudah berhasil menyelamatkan diri Scene kemudian berpindah menampilkan Gray dan Zack berjalan menyusuri hutan Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah bangunan tua yang tertutup oleh tumbuhan Mereka pun mulai memasuki gedung tersebut Rupanya gedung itu adalah gedung utama saat Hamon pertama kali membuat Jurassic Park Mereka lalu menyusuri sebuah ruangan dan menemukan sebuah mobil jeep tua Di sisi lain Indominus Rex masih berkeliaran menuju ke arah taman Karena merasakan radiasi panas dari kumpulan orang-orang Di ruang kendali Mas Rani yang masih mengawati pergerakan Indominus Rex bersama Lowery dan Vivian Kemudian didatangi oleh Hoskins Ia mengatakan jika ia ingin menggunakan raptor yang sudah diuji untuk membunuh Indominus Rex yang sudah banyak menelan korban Sayangnya Mas Rani tidak sependapat dengan Hoskins dan memiliki rencananya sendiri Mas Rani pun mulai menerbangkan helikopter bersama dua anak buahnya untuk menembak Indominus Rex dengan senjata mematikan Di sisi lain Gray dan Zack berhasil memperbaiki jeep tua yang mereka temukan dan langsung menuju ke taman Owen dan Claire yang mendengar suara mobil langsung memasuki gedung tersebut Tiba-tiba Indominus Rex sudah berada di tempat itu Saat masih berusaha meloloskan diri dari kejaran Indominus Rex Claire menelpon Lowery untuk memberitahu posisi Indominus Rex dan memberitakan Lowery untuk segera mengirim pasukan dengan senjata berat ke tempat tersebut Owen dan Claire yang berada di bukit di seberang kandang burung melihat serangan Mas Rani dan anak buahnya dari kejauhan Sayangnya Indominus Rex malah menerobos sangkar burung Lubang di sangkar burung membuat beberapa peteranodon kabur dan menyerang helikopter Mas Rani Hingga akhirnya helikopter pun jatuh ke dalam kandang burung dan membuat lubang yang begitu besar hingga membuat hampir semua burung menuju taman Owen dan Claire yang melihat kejadian tersebut lalu memasuki pepohonan untuk berlindung Sementara itu Zack dan Gray sudah berada di gerbang taman dan diikuti oleh sekumpulan peteranodon Zara yang sudah menemukan Zack dan Gray di kamera pengawas kemudian segera melaporkannya kepada Claire Dan bergegas menjemput mereka Begitupun dengan Claire dan Owen yang saat itu sedang menuju taman Pengunjung yang memadati jalan tiba-tiba mendengar alarm tanda bahaya bersamaan dengan kedatangan segerumbulan burung yang mulai menyerang mereka Hoskins yang melihat kekecauan di ruang kendali kemudian mengambil kesempatan emas untuk mulai menjalankan misinya Owen bersama pasukan keamanan mulai bersiap untuk menembaki burung-burung tersebut Sementara itu Zara yang masih bersama dengan Zack dan Gray tertangkap seekor peteranodon Dan melemparkannya ke kolam mosasaurus hingga akhirnya nyawanya tak terselamatkan Zack dan Owen kemudian mendengar panggilan Claire mereka lalu berusaha mengampirinya Di sisi lain Hoskins mulai mendatangkan tim dari divisi keamanan pribadi InGen Untuk mengganti seluruh staff di ruangan kendali Dan akan menjalankan misi pemburuan Indominus Rex menggunakan Raptor Lowery kemudian mengabarkan hal tersebut kepada Claire Owen yang mendengar pembicaraan Claire seketika itu langsung emosi karena Hoskins akan menggunakan Raptor miliknya Sore itu Hoskins mendatangi para Raptor bersama anak buahnya Ia mempersiapkan alat-alat yang dipasangkan di setiap kepala Raptor Sementara Barry hanya bisa melihat tingkah Hoskins dan tak mampu menjeganya Tak lama kemudian Claire dan Owen tiba Owen lalu memperingatkan Hoskins untuk tidak menggunakan Raptor miliknya Tapi Hoskins tidak peduli dan tetap bersikeras menjalankan misinya Dengan alasan untuk menyelamatkan nyawa para pengunjung Owen yang tak memiliki pilihan lain akhirnya bergabung dengan anak buah Hoskins Ia kemudian memberikan arahan sebelum memulai misi mereka Ia lalu menenangkan Raptor-Raptor miliknya dan mengenalkan mereka kepada Zack dan Gray Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah trailer bersama Claire Dan misi pun dijalankan Owen bersama tim Hoskins mulai memburu Indominus Rex bersama para Raptor Berdasarkan implan yang pernah mereka temukan Saat para Raptor melambat karena menemukan Indominus Rex Pasukan Owen pun bersiap untuk menyerang Tapi sayangnya saat itu mereka menyaksikan para Raptor Yang justru berkomunikasi dengan Indominus Rex Dan membelot berpihak kepada Indominus Rex Melihat kejadian tersebut membuat Hoskins emosi Dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Indominus Rex Timbakan mereka meleset Owen kemudian memerintahkan pasukan Hoskins dan Barry Untuk meningkatkan kewaspadaan karena kini Raptor-Raptornya sudah memiliki pemimpin baru Saat menyelamatkan diri Owen melihat salah satu Raptornya menatap dirinya Dan tiba-tiba dari arah belakang sebuah peluru menewaskan Raptornya Di sisi lain Barry berusaha bersembunyi dari kejaran Raptor Sayangnya Blue melihatnya dan langsung menyergapnya Owen yang mendengar teriakan Barry kemudian berusaha mengalihkan Blue Claire yang melihat tayangan tersebut menjadi panik Begitupun dengan keponakan-keponakannya yang menjadi sangat ketahutan Terlebih ketika seseorang memerintahkan mereka untuk segera meninggalkan tempat tersebut Karena sang Raptor sudah menuju tempat mereka Dan seketika itu Raptor pun mulai memburu mereka Untungnya dengan sigap Claire langsung menjalankan trailer tersebut Mereka terus berusaha menghindari serangan-serangan para Raptor dari berbagai sisi Hingga akhirnya mereka pun lolos dari kejaran Raptor Dan bertemu kembali dengan Owen yang mengarahkannya untuk segera menuju ke gedung Para Raptor kembali ke dalam hutan karena mendengar pemimpin baru mereka Hoskins yang menyadari misinya gagal lalu menelpon Henry Dan mengatakan jika mereka harus menjalankan rencananya yang lain Karena kejadian tak terduga telah terjadi Semua pengunjung dan staff berangsur-angsur dievakuasi keluar Dari pulau menggunakan kapal secara bertahap Dan kini Owen bersama Claire dan keponakannya sudah berada di dalam gedung Claire kemudian memeriksa lab yang sedang dievakuasi Tak lama kemudian Hoskins tiba di tempat tersebut Lalu menceritakan rencana selanjutnya Beberapa saat kemudian seekor Raptor masuk ke lab dan mulai menyerang Hoskins Naas ia tak selamat Sedangkan Owen, Claire dan keponakannya berhasil keluar dari gedung Tapi sayangnya mereka sudah dikepung oleh para Raptor dari segala penjuru Owen kemudian berusaha menenangkan Blue dan melepaskan alat yang terpasang di kepalanya Dan tak lama setelah itu sang Indominus Rex muncul di hadapan mereka Blue yang menjadi pemimpin para Raptor kemudian berpihak kembali kepada Owen Dan mulai menentang sang Indominus Rex Indominus Rex seketika itu mulai murka dan menyerang para Raptor Owen pun membantu Raptor dengan mulai menyerang Indominus Rex Tapi sayangnya ia terlalu kuat Hingga membuat Raptor-Raptor kewalahan Gray yang menganalisa gigi dinosaurus kemudian mengatakan jika mereka membutuhkan gigi yang lebih banyak Sontak hal tersebut membuat Claire nekat menuju kandang T-Rex Dan mengiring T-Rex tersebut untuk menyerang Indominus Rex Tak berselang lama Claire datang bersama T-Rex Hingga akhirnya sang T-Rex mulai menyerang Indominus Rex Mereka mulai berputus asa ketika melihat T-Rex yang hampir kalah dalam pertempuran tersebut Untungnya saat itu Blue dan yang lainnya datang kembali untuk menyerang Indominus Rex tersebut Sang T-Rex yang sudah terkapar pun mulai bangkit kembali Hingga akhirnya sang Indominus Rex terdorong hingga ke pinggir kolam Mosasaurus Dan dalam sekejap mata akhirnya sang Indominus Rex dilahap oleh Mosasaurus Pertarungan yang begitu menegangkan pun akhirnya berakhir Sang T-Rex lalu meninggalkan tempat tersebut Begitupun dengan Blue yang sempat menetap Owen sebagai tanda perpisahan dengan dirinya Hari yang mengerikan pun telah berakhir Kesokan harinya mereka sudah selamat berada di pulau utama menunggu kedatangan orang tua Zack dan Gray Dan beberapa saat kemudian mereka pun berkumpul kembali dengan bahagia Kini Isla Nublar menjadi terisolasi kembali dari manusia Dan film Jurassic World pun selesai Gimana guys aksi Owen dan yang lainnya? Seru abis kan? Silahkan komen di bawah ya Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya Dan ikhlas itu bukan untuk diucapkan Melainkan dipraktekan tanpa mengharapkan balasan Dadah Terima kasih telah menonton